Masih bersama kami di Net 5 harus balik di sejumlah titik sudah mulai padat sejak minggu malam. Kondisi ini diprediksi akan terus meningkat hingga cuti bersama usai Rabu nanti. Minggu malam kepolisian dan petugas jasa marga mereka yang selalu lintas ruas tol Jakarta Cikampek. Mulai dari kilometer 65 hingga kilometer 41. Petugas membuka kontraflow sepanjang kilometer tersebut pada jalur yang mengarah ke Cikampek. Lantaran volume kendaraan meningkat. Di prediksi pada tiga hari usai lebaran ini pemudik sudah mulai kembali ke ibu kota. Minggu malam rekayasa lalu lintas serupa juga dilakukan oleh petugas kepolisian resort kota Tegal, Jawa Tengah. Petugas membuka kontraflow sepanjang 5 kilometer mulai dari perempatan maya kota Tegal hingga memasuki perbatasan kabupaten Brebes. Padatnya kendaraan di jalur Pantura disebabkan tol fungsional mulai dari Batang hingga Brebes untuk arus balik lebaran. Alias menuju Jakarta belum dibuka. Kepadatan arus kendaraan juga sempat terjadi di gardu keluar tol Brebes Timur. Polisi sempat membuka tutup pertigaan Brebes Timur yang menuju jalur arteri Pantura. Kepadatan arus kendaraan juga sempat terjadi di gardu keluar tol Brebes Timur. Polisi sempat membuka tutup pertigaan Brebes Timur yang menuju jalur arteri Pantura di Garut, Jawa Barat. Kepadatan kendaraan juga terjadi dari jalur Tarogong hingga Kadung Ora Garut pada minggu malam. Polisi melakukan buka tutup jalan satu arah menuju Bandung mulai dari Tarogong hingga Leles. Arus lalu lintas setelahnya mulai terurai. Tim Liputan melaporkan untuk NET.